Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gartati kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat kelas di Microsoft Teams yang pertama kita buka tim kita kemudian kita klik tim kemudian di sebelah kanan atas ini ada join or create team kita klik sekarang kita pilih create team karena kita akan gunakan untuk pembelajaran di kelas kita pilih kelas kita beri nama misalnya Inggris kelas 7b this provide this class provide students with some materials and assignment kita klik next sekarang kita akan menambahkan siapa saja yang menjadi member dalam tim kita ini ada students dan ada teacher kalau teacher itu guru yang kita ajak dalam mengajar misalnya saya akan mengajar secara tim dengan guru lain saya akan undang guru itu disini tetapi kalau saya sendiri tidak usah kita isi jadi kita klik students misalnya saya akan tambahkan murid saya disini Natania Ayrin Yunanto nah ini udah masuk kemudian tatib mukti mahanadi oke sementara saya tambahkan dua murid dulu di kelas tim saya kemudian saya akan add saya close nah Bapak Ibu kelas sudah siap ada kelas English class 7b ya kemudian kita akan lihat lihat ada apa saja di ellipsis tombol ellipsis atau more option yang titik tiga ini kita klik manage team nah Bapak Ibu disini ada beberapa tab di sebelah members ada channel apps dan tumor kita klik setting nah untuk klik setting Bapak Ibu bisa pilih tim sim jika ingin mengganti tema adem ikon kelas kita saya akan klik tim sim seperti ini change sim kita ubah temanya ya misalnya temanya akan saya beri gambar yang ini misalnya bubble saya akan pilih dan kita klik update nah sekarang tampakkan tadi yang hanya gambar ungu polos sekarang sudah dengan tema baru di ikon kelasnya kemudian berikutnya kita akan membuat kode untuk diberikan kepada siswa yang harus bergabung di kelas English kelas 7b ya kelas 7b misal ini ada namanya tim code kita klik tim code kita generate nah sudah munculkan kode yang bisa kita bagikan kemudian kita copy kemudian bisa kita simpan atau kita kirim ya lewat BA boleh atau kirim disimpan atau dipoto nanti fungsinya adalah untuk dibagikan kepada anak-anak nah sekarang kita akan ke sini lagi ke kelas disini kemudian ada add channel adalah menambah saluran ini disini kan channelnya baru satu general sekarang saya akan tambahkan channel atau saluran lain agar mereka ada beberapa channel saya add channel channelnya saya beri discussion oke channel ini this channel is use this channel ya this channel is use when we want to share ideas nah bisa seperti ini kemudian saya klik automatically show this channel in everyone's channel list biar semua murid-murid saya melihat channel discussion ini kemudian saya klik add oke oke eh saya klik add ya sekarang sudah ada dua channel di English kelas 7b general dan discussion itu yang yang kita bisa bagikan hari ini bagaimana membuat kelas dengan mudah di Microsoft Teams semoga bisa membantu terima kasih terima kasih terima kasih